Intro Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Sehat-sehat ya Kali ini aku mau mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Kediri Jawa Timur ya teman-teman Tempat wisata ini adalah salah satu tempat wisata alam yang koran katanya masuknya itu gratis ya teman-teman Jadi tidak dipungut tiket masuk Tempat wisata ini juga bisa disebut dengan desa wisata ya teman-teman Karena penduduk sekitar juga berpartisipasi di tempat wisata ini Ini dia teman-teman nama tempat wisatanya yaitu Gronjong Wariti Sebelumnya kita udah parkir di sebelah sana Untuk masuk ke tempat ini harus menerapkan protokol kesehatan ya dengan memakai masker Oke teman-teman kita masuk terlebih dahulu Oh iya teman-teman tempat wisata ini sangat cocok sekali Untuk datang bersama keluarga atau rame-rame ya Karena selain tiketnya gratis Disini banyak sekali wahana-wahana yang murah dan terjangkau Ini adalah salah satu wahana yang ada di atas sungai Aku tidak tahu itu namanya apa ya teman-teman Nah disini kita bisa kayak uji nyali gitu dulu di atas versi di atas sungai Ini suasananya masih sangat alami ya teman-teman Kemudian untuk tiket wahananya Ini harganya mulai dari 4 ribuan aja ya teman-teman Oh ada yang 3 ribu untuk kolam renang anak ada 3 ribu Dan yang paling mahal itu adalah perahu yang bebek-bebek itu 20 ribu Ini tempat ini perahu bebek-bebeknya Ini kayaknya bisa dipakai berapa orang ya Dua kayaknya ya Nah aku kasih tahu ya teman-teman Ini adalah sungainya yang membelah antara bagian selatan dan bagian utara Jadi tempat-tempat wisata ini terbagi menjadi dua Yaitu selatan sungai dan utara sungai Ini ada beberapa orang yang menyewa tempat ya Mungkin bisa digunakan untuk gathering atau kantor ya teman-teman Kemudian ini untuk permainan anaknya Ini harganya 5 ribuan aja ya teman-teman Oh iya teman-teman kita ini sekarang lagi berada di selatan sungai Kita menyusuri selatan sungai terlebih dahulu ya Jadi di tempat ini juga ada yang buat terapi Atau bisa dibilang dengan terapi ikan ya teman-teman Kemudian ini adalah kolam renang anak Nah sekarang aku mau menyeberang ke utara sungai ya teman-teman Untuk melihat wahana apa aja yang ada di utara sungai Yang pertama kita bisa langsung lihat Di sini ada biang lala ya teman-teman Kayak kereta gantung gitu Kemudian ini ada kuda-kudaan Ini juga ada wahana lagi Kemudian untuk harga tiket wahananya Ini 10 ribuan aja ya teman-teman Jadi kali ini Milan dan Malka mau naik kereta Ini kereta kebun Jadi kereta ini akan berjalan menyusuri atau berputar-putar Sepanjang kebun di tempat wisata ini Jadi ini rutanya lumayan jauh ya teman-teman Untuk harga 10 ribu Ini juga disediakan Delman atau kuda Jadi disini harganya juga 10 ribu Jadi ini dia teman-teman kita bisa lihat Di sepanjang sungai ini rame sekali Banyak pengunjung yang menggunakan jasa perahu Atau naik perahu rame-rame Karena disini tidak hanya pengunjung dari kota kediri aja ya teman-teman Dan ternyata banyak sekali pengunjung dari luar kota kediri Tempat wisata ini juga cocok untuk sekolah Atau instansi yang mau gathering atau mau liburan bareng-bareng Seperti ini ya teman-teman Ini adalah salah satu SD atau TK Yang datang di tempat ini untuk liburan Kemudian untuk harga barang Kayak mainan, souvenir, dan juga makanan Disini ini masih sangat-sangat terjangkau ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Ini milan dan malka Lagi beli pakan ikan ya teman-teman Jadi per bungkus ini 2 ribuan Kita bisa merasakan sensasi memberi makan ikan di kolam Oh iya teman-teman sampai disini dulu ya video kita kali ini Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!